Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ketemu lagi ya dengan saya Arik Merwanto dari SMKN 1 Pasuruan akan melaksanakan segitiga restitusi Oke saya kisahkan ada dua orang murid bernama Rizal dan Andi ini adalah anggota ekstrakurikuler pencaksilat yang sering yang terlihat bersama-sama dalam latihan suatu hari saat mereka berdua latihan tiba-tiba terjadi pertengkaran dan Rizal memukur wajah Andi yang menimbulkan lebam kepiruan di wajah Andi saat itu juga beberapa dari teman lain yang melihat berusaha melerainya dan ada salah satu siswa yang melapor ke Pak Arik karena kebetulan Pak Arik adalah pembina ekstrakurikuler pencaksilat tersebut Pak Arik pun datang dan langsung melarai mereka serta mengajak keduanya untuk masuk dalam sebuah ruangan kelas Oke Mari kita simak segitiga restitusi dari permasalahan tersebut Terima kasih ada apa-apa yang marah beneran dan kami berantem ini Rizal juga memukul wajah saya saya tidak terima Oke saya paham emosi dan kesalahpahaman itu memang sering terjadi apalagi yang kalian latihan adalah kalian latihan pencaksilat yang rontan dengan cedera jika bergurau pun juga sama juga rontan akan cedera ya paham ya saya juga pernah mempunyai emosi seperti kalian terus apakah saya harus mengikuti emosi saya tersebut disini saya tidak tertarik mencari siapa yang salah tetapi sekarang ini coba pikirkan solusi dari permasalahan kalian ini kira-kira bagaimana saya akan minta maaf kepada ini Pak diberi saya bengkak akibat pukulan Rizal tentu ini akan sakit dan saya akan ditanyai oleh orang tua saya kenapa Oke saya mencoba untuk memahami posisi kalian Rizal tadi sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf Rizal apakah kamu bersedia mengaktar Andi ke kukis mas agar dapat obat untuk luka lebannya iya Pak saya bersedia saya memang salah karena tadi terbaru emosi sehingga Andi memukul dengan keras maafkan saya Andi iya Kak Bapak maafkan saya juga tadi bergurau tadi pelatihan oke siap ya semua sudah menyadari kesalahannya saya juga pernah terbawa seperti kalian dan mungkin juga kalian juga bisa melakukan lebih parah dari itu namun sebagai teman harus saling mengingatkan dan tetap jaga emosi iya Pak dari kejadian ini apa yang bisa kalian ambil pelajaran saya seharusnya menegur Andi dulu Pak agar bisa serius tidak langsung emosi dan memukulnya kita boleh bergurau saat latihan harus serius dan konsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan atau kecerobohan yang berarti fatal apalagi kira-kira yang bisa kalian ambil pelajaran tanggung jawab Pak karena saya telah membukul Andi saya tanggung jawab juga kesembuhan dia nanti segala dari bubis mas saya izin mengandarkan Andi pulang Pak saya ingin mengintam maaf kepada orang tuanya siap ya semoga ini awal yang baik untuk pertemanan kalian latihan terus ya agar prestasi kalian bisa semakin meningkat terima kasih Pak terima kasih Pak oke ya baik ya cukup ya oke silahkan diantarkan Andi ke bubis mas ya Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati